Pendekar gila dari santung jelit satu. Tiga sastrawan muda. Kurang lebih sepuluh li jauhnya di sebelah barat daya dari Socheow, terdapat sebuah telaga tayau yang amat indah pemandangannya. Airnya bening dan tak pernah surut, demikian beningnya sehingga segala warna yang berada di pinggir dan di atasnya tercermin ke dalamnya menimbulkan tata warna yang indah mengagumkan. Langit biru terhias awan-awan putih, daun-daun pohon berwarna hijau dihias bunga-bunga merah kuning dan kebiruan membayang dalam air, agaknya lebih hidup daripada warna aslinya. Apabila tidak ada angin bertiup, air telaga tayau demikian tenang, licin mengkilap bagaikan lukisan besar tertutup kaca. Sewaktu terdapat angin bertiup, air menjadi hidup bergoyang-goyang mendatangkan keriput dan membuat seluruh pemandangan yang terbayang di dalamnya berubah aneh dan lucu. Sukar untuk melukiskan keindahan telaga ini. Di sebelah kiri terdapat ketumbuhan kecil terdiri dari bermacam-macam bunga liar yang seakan-akan sengaja mendekati telaga agar bunga-bunga itu dapat bercermin setiap waktu, mengagumi kecantikan sendiri di dalam bayangan air. Di sebelah kanan penuh dengan pohon-pohon besar yang berbatang bengkak-bengkok seperti tubuh orang-orang sedang menari, dengan cabang dan rantingnya penuh daun itu bergerak-gerak tertiup angin, mendatangkan suara berkerisik seakan-akan banyak daun itu saling bercakap-cakap memuji keindahan telaga dan cabang-cabang merupakan tangan dan jari-jari para penari ulung yang sedang menari menurutkan irama yang didatangkan dari desa Wangin lalu. Di sebelah kanan, yakni di seberang sana, terdapat beberapa buah bangunan kecil berbentuk menara-menara mungil yang dicat merah, hijau, biru dan kuning, nampak indah merupakan perpaduan yang harmonis antara keahlian tangan dan otak manusia dan keaslian alam di sekelilingnya. Di sebelah sini, terdapat tanah pasir yang bersih dan banyak sekali perahu-perahu tambangan diikat pada patok-patok yang ditancapkan di atas pasir. Inilah perahu-perahu sewaan yang dapat disewa setiap saat oleh para pelancong yang ingin menghibur hatinya di telaga itu. Di dekat menara-menara yang kecil mungil itu banyak terdapat orang berdagang, di antaranya dapat dibeli arak, makanan dan juga di situ banyak orang menjual lalat tulis seperti pit, tinta, kertas atau kain putih yang biasa ditulisi, bahkan ada pula yang kosong dan belum dilukis. Semua ini disediakan bagi para pelancong yang sebagian besar tergerak hatinya melihat keindahan alam ini dan yang menimbulkan hasrat untuk menulis sajak atau melukis keindahan itu di atas kertas, kain ataupun di atas kipas. Pada hari itu, telaga Taihu istimewa ramainya. Tidak aheran oleh karena musim bunga telah tiba. Bunga-bunga beraneka ragam mekar semua dan membuat pemandangan di sebelah kiri telaga nampak luar biasa indahnya. Angin bertiup perlahan, membawa sari kembang yang harum semerbak ke sekeliling telaga. Berbagai macam orang datang mencari hiburan di telaga Taihu pada waktu itu. Akan tetapi yang terbanyak di antara mereka adalah para pelajar dan sasrawan, yang dapat dikenal dari keadaan pakaian mereka. Juga ada beberapa orang bangsawan yang menghibur hati di telaga itu, ternyata dari perahu mereka yang dihias bendera dan para penjaga yang berdiri di kepala perahu atau yang mengawal dengan perahu kecil terpisah. Di atas beberapa buah perahu yang besar dan yang berbau bangsawan, terdengar nyanyian-nyanyian indah diiringi musik yang menawan hati. Memang, kalau orang ingin berpelesir di atas perahu sambil mendengarkan nyanyian indah, asal orang mempunyai uang, mudah saja maksudnya ini tercapai. Di situ telah siap sedia calo-calo atau makelari yang dapat mencarikan penyanyi-penyanyi yang dapat disewa untuk menghibur hati mereka yang suka mendengar suara merdu. Setiap datang musim semi, alang-alang yang hijau segar tumbuh di pinggir telaga, menari-nari tertiup angin di atas air menambah indah pemandangan. Dan pada hari itu, di dekat rumput alang-alang ini, nampak sebuah perahu kecil yang diduduki oleh tiga orang pemuda berpakaian pelajar. Mereka masih muda sekali, rata-rata berusia tak lebih dari 15 tahun, berwajah tampan dan bersikap halus bagaikan gadis dari simpanan. Seorang di antaranya yang paling cakep dan tampan mengenakan pakaian serba hijau dengan garis-garis kuning. Topinya juga berwarna kuning. Mukanya lebar dan tampan, dengan alisnya yang berbentuk golok dan hitam sekali membuat wajahnya makin nampak putih. Biarpun sikapnya lemah lembut, namun sepasang matanya yang bersinar jerdik dan mulutnya yang berbentuk keras itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang berkemauan keras. Dua orang kawannya juga berwajah cakep dan sikap mereka gembira, berbeda dengan pemuda baju hijau yang agak pendiam. Seorang mengenakan pakaian biru dan yang kedua berpakaian kuning. Menilik dari bahan pakaian yang mereka pakai, dapat diduga bahwa ketiganya adalah pelajar-pelajar yang tidak kaya, karena sungguhpun pakaian mereka rapi dan bersih, namun terbuat dari bahan yang tidak mahal. Mereka bertiga duduk di papan perahu menghadapi sebuah meja persegi kecil. Seguci kecil arak dengan tiga cawan terletak di atas meja itu, dan sebungkus kue kering menemani arak. Mereka bercakap-cakap sambil makan kue dan minum arak. Selain arak dan kue, juga nampak tiga buah kipas yang masih kosong, yang mereka beli di dekat menara tadi. Alat-alat tulis lengkap berada pula di situ, berikut sebuah buku syair kuno yang tebal dan sudah kuning kertasnya karena terlalu tua. Pemuda baju hijau itu adalah putra seorang bangsawan yang telah meninggal dunia. Karena semasa hidupnya, ayahnya memegang jabaran dengan jujur dan adil sehingga tidak seperti pembesar lain, hidupnya miskin, hanya mengandalkan gajinya yang tidak seberapa besar. Bangsawan Sili itu tidak mau menjalankan pemerasan kepada rakyat sebagaimana yang lazim dilakukan oleh setiap orang berpangkat pada masa itu, hingga pada suatu waktu ia menderita sakit sampai meninggal dunia, ia tidak meninggalkan warisan harta besar selain kepandayan yang dimiliki oleh putra tunggalnya ini yang bernama Tiong San. Dan memang semenjak kecil, bangsawan Li telah banyak mempergunakan uangnya untuk memberi pelajaran ilmu kesusasteraan kepada putranya dengan pengharapan agar kelak dapat menduduki pangkat tinggi. Akan tetapi, biarpun Tiong San dalam usia 15 tahun telah lulus dengan baik dalam ujian pemerintah, namun pada masa itu sukarlah bagi seorang pelajar untuk merebut kedudukan tinggi dalam kalangan pemerintah. Oleh karena mereka yang berwenang menetapkan pembagian pangkat adalah seorang yang hanya memandang uang sogokan. Siapa saja yang memiliki uang dan berani memberi suapan besar, biarpun belum pernah lulus ujian, akan dapat memiliki pangkat kecil dengan amat mudah. Sebaliknya Tiong San yang telah ditinggal mati ayahnya hidup dengan ibunya yang mengandalkan hasil kerajinan tangan, biarpun hasil ujiannya baik, namun tak mungkin bisa memperoleh pangkat yang bagaimana kecil pun. Hal ini amat menyedihkan hatinya dan ia menjadi sebal melihat keadaan petugas-petugas pemerintah yang hanya memandang harta itu. Hatinya menjadi tawar, bahkan ia tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk memegang pangkat. Sehingga andai kata ia mendapat tawaran untuk menduduki sebuah pangkat, ia tentu akan menolaknya. Pada hari itu, ia meninggalkan rumahnya dan diberi izin oleh ibunya untuk bermain-main di Telaga Taihu yang agak jauh letaknya dari kampung tempat tinggalnya, oleh karena ibunya merasa kasihan melihat kesedihan putranya dan ingin melihat putranya itu bergembira dengan kawan-kawannya. Maka pergilah Tiong San dengan dua orang kawannya itu menghibur diri di Telaga Taihu. Kedua orang kawannya itu adalah kawan-kawan sekolahnya yang melanjutkan pelajarannya di Kota Raja, dan kini sedang berlibur kembali ke kampung masing-masing. Mereka adalah kawan sekampung dan telah menjadi sahabat karib semenjak kecil. Si baju biru bernama K.H. Usin, putera kepala kampung mereka yang juga terkenal jujur dan bijaksana. K.H. Usin dikirim oleh ayahnya ke Kota Raja untuk melanjutkan pelajarannya dan tinggal di rumah pamannya yang menjadi pemilik rumah makan. Pemuda berbaju kuning bernama Tio Suye, putera seorang guru sastra di kampung mereka yang juga telah meninggal dunia dan kini hidup berdua dengan ibunya yang telah menjanda. Seperti K.H. Usin, Tio Suye ini pun melanjutkan pelajarannya di Kota Raja dan tinggal di rumah bibinya yang kawin dengan seorang pemilik toko obat. Kini kedua kawan sekampung itu pulang dalam waktu libur dan berpelesir dengan Tiong San di Telaga Taihu, karena mereka berdua memang suka sekali kepada Tiong San yang terkenal paling pandai di antara mereka. Dalam kegembiraan mereka, Tio Suye si baju kuning berkata sambil tertawa kepada Tiong San, sekarang lebih baik kita mencoba ingatan masing-masing tentang sajak zaman dahulu. Kau terkenal ahli sajak yang banyak hafal akan sajak-sajak zaman dahulu, bahkan kitab sajak ini kemanapun kau bawa, Tiong San tersenyum. Boleh, dan tentu saja kau dan K.H. Usin telah banyak mempelajari sajak-sajak baru di Kota Raja. Asal kau tidak menyebut sajak yang baru dan yang belum pernah ku dengar tentu aku masih ingat, biar aku dulu yang mengajukan sebuah sajak untuk diterka oleh Tiong San. Dan kata K.H. Usin yang segera mendongakan mukanya yang cakap itu ke atas memandang awan-awan yang terbang lalu dengan perlahan. Ia mengingat-ingat sebentar, kemudian ia mendeklamasikan sebuah sajak dengan gaya yang menarik. Berkawan arak setiap hari di perahuku, mendengarkan nyanyi sunyi, dari bawah alang-alang merayu-rayu, angin bertiup lalu, angkasa terang tiada awan, air dan langit bersih bagai kaca kehijau-hijauan. Tiong San tersenyum dan mengangguk-angguk. Kau memilih syair yang tepat, K.H. Usin ia memuji. Itulah sajak yang ditulis oleh Yang P.I. pada masa dinasti Sao ketika ia berkunjung ke sini dan menikmati keindahan pemandangan telaga Taihau. Bagus, ternyata ingatanmu masih amat tajam. Tio Suye memuji Tiong San dan sajak yang baru saja diucapkan oleh K.H. Usin amat baiknya, kalian harus diberi selamat dengan secawan arak sambil berkata demikian. Tio Suye yang berwatak gembira lalu menuangkan arak dari guci, memenuhi cawan masing-masing dan mereka lalu mengangkat cawan dan minum dengan gembira. Sekarang gilianku, kata Tio Suye sambil pasang aksi memikir-mikir dengan mengerutkan jidat bagaikan seorang ahli sastra beraksi. Dengarkan baik-baik, Tiong San, karena kau tentu takkan bisa menerkah siapakah pengarang sajak ini. Tio Suye mengucapkan sajak pilihannya dengan minik, gerak, muka yang lucu seakan-akan ia sedang beraksi di depan ribuan penonton di atas panggung. Tiap hari cawanku penuh arak wangi, duduk di taman bunga kecil indah sunyi, tiap hari aku bernyanyi dan menari gembira ia. Lempar jauh-jauh segala susah dan duka, yang lalu hanya mimpi kosong belaka. Lihatlah, orang-orang besar mati menjadi tanah hampa, tidak sibuk lagi memperebutkan kedudukan dan nama. Karenanya, bersenang-senanglah selagi kau bisa. Aha, siapa lagi orangnya kalau bukan Cusichen yang tak kenal susah dan duka. Sudah semenjak kecil aku mengagumi orang itu kata Tiong San dan Tio Suye bertepuk-tepuk tangan dengan gembira lalu memperlihatkan ibu jarinya. Kau memang jempol, Tiong San. Sepintas saja kau sudah dapat menerkah siapa penyairnya, ia memuji dan menuangkan arak kembali ke dalam cawan masing-masing. Memang Cusichen orangnya berwatak suci dan tidak mau memusimkan otaknya dengan segala keruatan dunia. Sebagai seorang terpelajari yang gagal memperoleh kedudukannya menjadi tak acu lagi dan menyerahkan diri kepada nasib, kata KH Usin sambil menarik napas. Kemudian ia memandang tajam kepada Tiong San dan tiba-tiba menetepuk pundak kawannya itu. Ah, Tiong San, aku menjadi ingat akan sesuatu. Kau mempunyai persamaan yang besar sekali dengan perenung itu Tiong San hanya tersenyum pahit dan berkata, Betapapun juga aku tidak suka kepada orang yang hanya menyerahkan diri kepada nasib tanpa mau berusaha dan berdaya upaya. Nasib adalah kurnia dari Tian Yang Maha Agung. Akan tetapi bukanlah kehendak Tian bahwa orang hanya menanti dan menyerahkan diri kepada nasib belaka, Seakan-akan menyerahkan segala pekerjaan kepada Tian yang sudah cukup memberi berkah berlimpah-limpah. Orang-orang yang tidak mau berikhtiar dan hanya menyerahkan diri kepada nasib adalah orang-orang malas yang tiada guna. Tiong San nampak bersungguh-sungguh ketika mengucapkan kata-kata ini sehingga kedua orang kawannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Coba saja kalian pikir kata pemuda itu pula yang biarpun masih muda sekali akan tetapi telah pandai menerawang dan mempergunakan otaknya secara luas. Tian telah memberi kurnia kepada kita selengkapnya. Tiong Cukup Adil Tiong San 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 Berkata perlahan, ayo berkumpul, pulang ke kandang, seakan-akan perahu-perahu itu adalah sekumpulan kerbau yang sedang digembala olehnya. Orang gila yang suka mengamuk amat ditakuti orang. Akan tetapi orang gila yang tidak berbahaya selalu menjadi ejekan dan bahan godaan orang. Maka melihat betapa orang gila ini tidak berbahaya dan sama sekali tidak memperdulikan setian banyak orang yang berada di pantai telaga, ada beberapa orang yang hendak menggodanya, eh, orang tua, agaknya kau gila kerbau kata seorang sambil tertawa-tawa. Siapa bilang dia gila kata seorang lain? Dia adalah seorang hartawan yang sedang menggiringkan seratus ekor kerbau ke kandangnya seorang nelayan lain yang merasa kurang puas kalau hanya menggoda dengan kata-kata saja, lalu melangkah maju hendak menarik rambut orang gila yang bergantungan di atas pundak itu. Akan tetapi sebelum ia tiba dekat, kakinya tergelincir di atas batu dan ia roboh terguling. Selaka baginya, ia terjatuh di tempat yang basah dengan muka lebih dulu sehingga ketika ia bangun kembali, mukanya penuh lumpur dan kedua matanya tak dapat melihat. Ia mengangkat kedua tangan meraba-raba ke sana kemari sambil mengumpat caci hingga semua orang tertawa terpingkal-pingkal dan kini orang itulah yang menjadi tontonan. Sigila dengan diam-diam terus melangkah maju menjauhi tempat ramai, lalu duduk di bawah pohon di bagian kanan telaga, memukul-mukulkan pecutnya pada air telaga seperti orang sedang memancing ikan. Orang-orang tidak memperhatikan lagi padanya karena tempatnya agak jauh dari tempat ramai. Ada-ada saja, kata Tio Suya yang tadi ikut tertawa bergelap melihat nelayan yang jatuh. Kawan-kawan, kipas kita masih kosong, mari kita isi dengan syair yang baik untuk kenang-kenangan. Kedua orang kawannya setuju dan mereka mulai sibuk menulis syair di atas kipas yang putih bersih itu. Kalian telah belajar di kota raja, tentu saja aku tak dapat melawan kalian. Baik dalam susunan syairnya maupun tulisannya, kata Tiong San akan tetapi Tio Suye dan K.H.U. Sin maklum bahwa tulisan Tiong San bukan main indahnya sehingga guru mereka sendiri dulu amat kagum memujinya. Sedangkan dalam hal pembuatan syair, pemuda itu pun amat pandai. Ketika Tio Suye dan K.H.U. Sin sudah selesai membuat syair mereka, Tiong San masih saja duduk melamun dengan pit yang masih kering di tangan kanan dan kipas terbuka di hadapannya. Ia tak dapat menulis sesuatu oleh karena pikirannya masih penuh terisi peritiwa orang gila yang barusan terjadi. Entah mengapa, keadaan orang gila itu menarik perhatiannya. Seluruh keadaan orang gila itu membayangkan kebebasan yang mutlak baginya. Kalau lain orang bersopan-sopan, memakai pakaian yang mahal-mahal dan berpantas-pantasan, adalah orang gila itu seakan-akan terlepas daripada segala ikatan dunia, bebas lepas seperti burung di udara. Lihat betapa ia tadi berjalan seorang diri, bagaikan tak melihat sekian banyak orang di sekelilingnya. Kemudian sekarang duduk dengan enaknya di bawah pohon, bermain-main dengan pecut sendiri. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tiong San teringat akan keadaan orang-orang yang menganggap diri sendiri waras dan nampak olehnya betapa banyak sekali kepalsuan dan keburukan terdapat pada orang-orang yang tidak gila ini. Seperti dia sendiri, ia bersenang selagi hatinya murung, selagi banyak sekali hal mengganggu ketentraman jiwanya, tentang kegagalan mendapat pangkat, tentang keadaan ibunya yang telah menjadi janda, tentang orang-orang berpangkat yang melakukan korupsi besar-besaran, tentang kesengsaraan rakyat jelata, ah, semua ini tentu tidak terpikir atau mengganggu pikiran orang gila itu. Siapakah yang lebih gila, dia sendiri atau orang gila itu? Tiong San, lihat, syairku telah selesai kata Tio Suye dengan bangga. Tiong San sadar dari lamunannya dan terpaksa ia berkata sambil tersenyum, cepat sekali, Tio Suye dan bagus sekali tulisanmu. Coba kau bacakan syairmu itu juga K.H.U. Sin yang telah selesai menulis syairnya itu minta kepada Tio Suye untuk membacakan syairnya lebih dulu. Tio Suye lalu membaca syairnya setelah batuk-batuk untuk membuat suaranya terdengar lebih nyaring dan merdu. Awan putih berkejaran di angkasa biru, bagaikan sekelompok angsa berenang di telaga taihu. Air telaga bersih bening penuh bayang-bayang nyata menarik semua keindahan di atas pada dasarnya kita minum arak di tengah-tengah, antara air dan angkasa menjadi bingung tak kuasa menerka mana langit dan mana telaga. Bagus, bagus Tio Suye dan K.H.U. Sin memuji-muji keindahan sajak itu. Coba saja kalian dengarkan syairku, kata K.H.U. Sin yang lalu membaca syairnya di atas tipasnya. Perau kecil di ayun air telaga taihu bagaikan bayi dalam timangan ibu, menghadapi cawan penuh, dengan kawan-kawan bercengkerama menikmati keindahan taihu. Raja telaga angin berkesur lembut membawa nyanyian merdu kalau surga bukan di sini, di mana adanya aku tak tahu. Wah, syairmu itu lebih edah lagi kata Tio Suye sambil bertepuk tangan memuji, sedangkan Tiong San juga mengangguk-angguk memuji. Eh, mana syairmu tanya Tio Suye sambil melihat kipas Tiong San yang masih kosong. Juga K.H.U. Sin merasa heran dan menegur sahabatnya itu. Tiong San menjadi merah mukanya karena memang ia belum menuliskan sehuruf pun di atas kipasnya. Tunggu sebentar, kawan-kawan. Aku mendapatkan bahan baik untuk menuliskan syairku, kata Tiong San dan kembali ia teringat akan orang gila yang ketika ia lirik ternyata masih saja duduk melenggut di bawah pohon sambil memegang gagang cambuknya seperti orang memancing ikan. Ia lalu mulai mencelupkan piknya pada tinta hitam dan menulis dengan cepat seakan-akan tanpa dipikir lagi, memancing ikan dengan pecut tanpa kaitan bersikap seperti ki yang cuci seng budiman orang menyebutnya gila, memang dunia penuh orang gila. Yang waras dianggap gila, yang gila merajalilah aku. Belum habis Tiong San menuliskan syairnya, tiba-tiba Tio Suye berteriak keras, Hai, apa kamu gilatan datanya dan baru saja ia berseru demikian untuk menegur sebuah perahu besar yang datang menubruk perahu kecil mereka. Tubrukan itu sudah terjadi dan hampir saja perahu mereka terguling. Baiknya perahu mereka yang kecil itu berdasar lebar hingga tidak terguling, hanya terombang ambing dan terdorong sampai jauh. Kurang ajar seru kah hausin gila benar Tio Suye memaki. Akan tetapi perahu besar itu melewat tanpa memperdulikan mereka dan anak perahu hanya memandang sebentar sambil tertawa-tawa. Dari atas perahu besar itu terdengar nyanyian merdu dan melihat bendera yang berkibar di atas perahu, maklumlah ketiga orang muda bahwa itu adalah perahu seorang pembesar tinggi. Tubrukan itu terjadi di tempat dekat pantai sebelah kanan di mana orang gila tadi duduk, dan perahu kecil Tiong San dan kawan-kawannya terdorong ke dekat pantai. Orang gila itu sedang memukul-mukul pecutnya ke air dan ketika Tiong San memandang, ia terkejut sekali karena ternyata bahwa di atas air depan orang gila itu, nampak beberapa ekor ikan besar yang mati mengambang. Orang gila itu menggunakan pecutnya untuk mencambuk ikan-ikan besar yang berenang lewat dan dengan mudahnya menangkap ikan itu yang dikumpulkan di dekat tempat duduknya. Pada saat tubrukan terjadi, orang gila itu sedang mencambuk seekor ikan besar. Akan tetapi karena air menjadi bergelombang sebagai akibat tubrukan kedua perahu, maka ikan itu menjadi terkejut dan dapat menyelam ke bawah sebelum tubuhnya terpukul cambuk. Melihat kegagalannya ini, si gila lalu mengangkat mukanya dan melihat betapa Tio Suyeye dan K.H.U. Sin mengacung-acungkan tinju sambil marah-marah ke arah perahu besar. Ia tertawa bergelak-gelak. Ikan besar selalu mengganggu ikan kecil, juga perahu besar mengganggu perahu kecil, katanya dengan suara parau dan yang hanya terdengar oleh Tiong San yang sedang memperhatikannya karena kedua orang kawannya sedang sibuk memaki-maki perahu besar itu. Aku lebih suka menangkap ikan besar kata orang gila itu dan dan sekali ia menggenjot tubuhnya, ia telah melompat dengan luar biasa cepatnya ke atas perahu besar yang jaraknya tidak kurang dari tujuh tombak dari tempat duduknya. Tiong San terkejut sekali dan kalau ia tidak sedang memperhatikan orang gila itu, Tentu ia tidak melihat gerakan itu karena gerakan si gila memang cepat sekali dan tubuhnya yang melompat hanya nampak bayangan berkelebat saja. Tau-tau di atas perahu besar terdengar suara ribut-ribut dan orang berteriak-teriak. Orang gila. Orang gila lalu terdengar suara cambuk berdetak-detak seperti orang lagi mencambuki kerbau yang dihalaunya pulang. Tio Suye dan K.H.U. Sin yang tidak melihat hal ini mengira bahwa orang-orang di atas perahu besar sedang memaki mereka, maka Tio Suye menjadi makin marah dan balas memaki. Kalian yang gila. Mengapa menabrak perahu kami akan tetapi biarpun ia memaki berulang-ulang, tidak ada orang yang meladeninya, dan suara di atas perahu besar makin gaduh saja. Mereka bertiga yang berada di perahu kecil tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di atas perahu besar yang tinggi itu. Akan tetapi dengan hati yang berdebar-debar, Tiong San dapat menduga bahwa si gila itulah yang mendatangkan keributan. Memang benar, karena orang-orang di perahu besar tiba-tiba melihat seorang tua yang berpakaian tidak keruan sedang mengayun-ayunkan cambuknya memberi hadiah kepada para anak buah perahu dengan Sabtu Sabetan. Sabetannya membuat kulit menjadi biru dan terasa sakit sekali. Lagak si gila ini seperti seorang ayah yang sedang memberi ajaran kepada anak-anaknya, karena sambil tersenyum-senyum dan matlah, terputar-putar ia berkata berkali-kali, Nah, rasakan. Kalau tidak dicambuk kalian tidak akan kapok. Terima kasih telah menonton!